Seorang wanita di kota Pontianak tiba-tiba mengamuk dan masuk ke dalam masjid kalau umat muslim melaksanakan Salat Jumat pada Jumat tanggal 6 Mei tahun 2022. Tak hanya mengamuk, wanita itu bahkan mendatangi mimbar khotib dan langsung merebut mikrofon yang ada. Detik-detik aksi wanita tersebut juga sempat direkam oleh ponsel milik seorang jemaah. Dikutip dari tribun Pontianak, saat kejadian, jemaah Salat Jumat diketahui sedang mendengarkan khotbah dari khotib. Tiba-tiba, wanita tersebut mendatangi mimbar dan langsung mengambil mikrofon sembari berteriak histeris. Seketika itu juga, jemaah pria langsung mengamankan wanita tersebut. Seusai kejadian, wanita tersebut juga langsung diamankan di Polresta Pontianak. Dikonfirmasi oleh Ketua Yayasan Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Syarif Kemaruzaman, menuturkan bahwa ada dugaan wanita yang mengganggu jalannya Salat Jumat mengalami stres. Informasi dari Ketua Sekretariat Ibu itu katanya stres, dan saat ini sudah diamankan ke Polresta, ujarnya. Sekretaris Yayasan Mujahidin Pontianak Andri Zulfikar mengatakan, peristiwa tersebut terjadi secara tiba-tiba. Yang bersangkutan tiba-tiba masuk ke dalam masjid dan mengambil mik lalu teriak-teriak, kata Andri. Andri juga bersaksi bahwa wanita tersebut memang kerap terlihat di sekitar masjid sejak beberapa waktu terakhir. Dia sering terlihat di masjid dan juga sudah diingatkan petugas keamanan, ujar Andri. Terima kasih telah menonton!